oke balik lagi sama gue disini gue bakalan review game mobile arena lagi dan gue bakalan pakai hero yang baru aja gue beli yaitu lubu keren banget guys jangan lupa di subscribe like dan komen gue disini udah platinum lima keren banget pokoknya kalian jangan lupa ditonton terus video gue gue bakalan terus upload video mobile arena dan pantengin terus Oke dan gue disini masih di Hero pick gue pengen nge-pick Hero eh awalnya emang gue pengen nge-pick Alistar tapi disini gue bakalan nge-pick lubu pokoknya keren banget kalian yang pengen beli Hero lubu gampang aja kalian cukup isi pulsa sekitar Rp15.000 langsung top up dengan pembelian pulsa dan kalian langsung dapetin Hero ini secara gratis Oke disini udah ada list pemainnya itu dari tim gua udah ada butterfly fennig peina lubu gildur dan dari musuhnya ada butterfly ten azenka yorn dan zanis disini azenka dan ten perpaduannya yang sulit banget ya guys ya kalian kalau nemuin dua Hero ini jadi musuh kalian kalian berat banget dan gua rasa disini di game ini gua juga bakalan kesulitan tapi gua udah beberapa kali pakai Hero lubu jadi gua bisa mengimbangi lah sehingga seenggaknya gua bisa buat mainin Oke dan langsung mulai aja disini gua bakalan langsung ambilen gua ngambilen bawah sama butterfly kemungkinan butterfly nya bakalan farming jadi gua bakalan sendirian dibawah dan itu berguna banget berguna banget buat cepetin gua cepetin hero gua lubu ini supaya cepet naik levelnya xp nya cepet dan nambah goldnya juga cepet dan lebih besar kalau memang lening sendirian disini gua musuhnya zanis ya zanis ini terkenal kecepatannya juga dan bisa ngelambatin musuh juga dan kecepatan take speednya dan movement speednya itu bertambah ketika dia pakai skill satu ya gua disini udah level dua gua bantu ya gua sekalian dapetin gold dan xp juga lumayan buat kalau ngebantu farming disini enaknya lubu ini skill duanya itu bisa ngeluarin kayak api gitu guys dan skill satunya ini secara tiga tahap kalian mendorong bukan mendorong ya apa sih maju ke depan maju ke depan dan langsung membantingkan eh apa namanya spear atau tombaknya langsung musuhnya terpental ke atas keren banget pokoknya dan demiknya ini sakit banget guys emang eh hero dari lubu ini emang khusuh fighter hero fighter bukan khusus maksudnya bukan hehehe hero fighter dan dia bisa tanky juga maksudnya tank itu maksudnya dia kuat juga kalau misalnya duel apalagi lawan zanis kemungkinan besar menangnya kuat banget karena di skill ultimate nya atau skill tiganya ini dia bisa seperti lifesteal lifesteal kalau dia ngehit itu lifestyle kuat banget banget guys oke gua bakalan disini ngelawan zanisnya kelihatannya zanisnya belum belum berani buat lebih buat duel disini gua bakalan coba buat yang ngajar ngajar sedikit aja Oh dan sudah ngeluarin ultimate tapi nggak berasa apa-apa buat gua padahal gua belum ngeluarin ultimate disini tapi dilihat dari level masih sama karena zanis juga saat sendirian dibawah di landing bawah kelihatannya butterfly mereka juga farming atau umutan jadi gua masih berusaha sabar buat farming aja karena emang zanisnya saya masih di posisinya dia menunggu atau defend nunggu kripnya maju karena dia nggak bakal berani buat maju untuk ngehit kripnya saat gua lagi ngehit krip karena gua bisa mencicil atau sedikit demi sedikit ngurangin darah dia dengan skill 2 gua dan skill 1 gua jadi dia belum berani oke gua bakalan coba sedikit demi sedikit maju dan sedikit demi sedikit tower mereka terkuras ya darahnya jadi ambil momen ini ya sambil farming aja kemungkinan ya kemungkinan ya di sini ah oh iya keren banget butterfly nya bisa double tap karena tadi dia di dragon ya dan zanis dan yornya coba buat ngambil tapi nggak bisa dan akhirnya mati gua beruntung disini bisa ngambil ngambil keuntungan buat ngurangin terus darah towernya ataupun bisa langsung ngancurin towernya kelihatannya bisa langsung ngancurin towernya oke keren gua langsung bisa ngancurin towernya dan item gua langsung berjalan terus hahaha oke gua disini nggak takut sama zanisnya jadi coba buat hit hit aja dulu iya nggak berasa banget zanisnya ngehit dan darah dia langsung setengah guys lihat bisa lihat oh zanisnya pake heal ternyata nggak berasa banget di gua oke gua bakalan ngerestore di sini di mid lane kelihatannya ada war oh butterfly nya coba buat ngajar gua gua langsung ultimate di sini nggak takut karena oke kelihatannya gua bakalan ngebunuh butterfly nya di sini oh dia kabur ternyata oke gua bakalan skill 1 di sini oh nggak kena Sarah oke gua skill 2 yes gua ngebunuh itu butterfly nya tadi butterfly nya coba duel sama gua dan gua ngeluarin ultimate dan kalian bisa ngeliat life stealnya 200 200 200 kemungkinan besar butterfly buat menang tuh nggak ada karena butterfly ini DMG hanya ada DMG tapi enggak ada enggak ada diven armor atau apa karena memang low HP low health darahnya dikit darahnya tipis tapi memang hero yang kuat banget butterfly kalau emang dia udah jadi tapi masih belum bisa dia buat buat duel sama gua gua disini coba bertahan hahaha aku disini coba bertahan aku bertahan aku bertahan nyanyi mulu ya 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 oke gua lanjutin lagi disini gua bantu ke land middle land middle land middle land gue masih belum mau untuk balik ke bass karena gua rasa eh darah segini masih kuat untuk duel apalagi skill ultimate nya masih aktif jadi nggak usah takut masih ada life steal jadi farming aja terus nah disini gua dapet darah lagi dari tadi ngalas hit monster tadi dan lumayan darah gua jadi setengah bar nya jadi setengah nambah satu bar juga dari setengah kerennya dari skill 2 ini bisa ngeluarin kayak semburan gitu ya semburan nggak tahu apa naga atau api tapi bisa perlambat juga jadi oke disini gua bakal ngajar dan tennya utennya kelihatannya teledor tadi hahaha dan berhasil dibunuh fanic fanic dan gua ngejar butterfly nya gak dapet butterfly nya dapet kayaknya Oh terfanya baterainya gimana Oh butterfly nya berhasil ngebunuh guys padahal disini penanya masih full tadi tapi kena tower tadi tadi gua salah gua harusnya coba buat pakai spell sprint dulu dan gua kejar langsung gua pakai skill satunya tapi tadi gua paksa buat pakai skill satunya oke selama bertahap tiga kali akhirnya pada saat judulnya pada saat spiernya atau tombaknya ngejatuhin ke tanah nggak kena guys tadi kesalahan dari gua oke coba buat bertahan sekarang coba buat farming aja ya dulu karena nah lubu ini no mana tanpa mana hero tanpa mana jadi enak banget guys disini musuhnya udah kelihatan ya janisnya di atas ten rame banget ada azenka juga Oh kelihatan gua bakal mati azenka nya ngeluarin ultimate tadi disitu ngeluarin ultimate dan gua mati gua nggak sempet buat tadi gua pake ultimate gua nggak sempet kelihatannya tadi karena udah karat gua coba buat kabur dulu dari lingkaran tanah tadi tanah dari ultimate tangan tanah dari ultimate azenka gua coba buat kabur dari spesnya tapi tetep mati duluan tadi jadi nggak sempet buat ngahit oke gua come back again di sini middle-end lagi ada war dan gua coba buat bantu Oh gua tadi salah lagi beberapa kali gua udah salah oke gua keluarin ultimate gua lihat lifesteal nya kuat banget oke gua berhasil ngebunuh dan yes butterfly nya ngebunuh juga dan tadi double tap ternyata emang dan gua juga dapetin satu lumayan guys berhasil ngebunuh satu disini tinggal tersisa janis ya udah towernya ancurin aja dulu oke gua langsung coba buat maju oh mati duluan hahaha keren 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 butterfly nya disini kuat butterfly di tim gua dan butterfly di tim lawannya kurang greget kayaknya entah kurang greget atau dia sudah kalah duluan karena oke gua disini langsung ngajar dan gua langsung ultimate gua coba buat ajar-ajar Oh azim kan yang warin ultimate tapi disini tiga berhasil down keren juga butterfly nya berhasil down fennick dan butterfly keren juga disini Oh butterfly nya down ini tadi tadi tiga berbanding satu jadi tiga berbanding dua karena tadi terledor tadi butterfly nya kenapa nggak mundur dulu kelihatannya fennick nya disini kelihatannya ngebunuh yes fennick yang ngebunuh dan disini ada azimka azimka azimkanya kebunuh atau enggak fennick yang berhasil dibunuh sama azimka tapi oh kenapa nggak mundur dulu salah seharusnya kalau memang to tower ketiga udah hancur coba buat farming aja dulu karena kemungkinan besar mereka untuk menang war itu lebih besar saat tower ketiga itu udah hancur karena disitu itu Minion nya sangat dekat jarak bukan Minion ya sorry jarak creep nya itu sangat dekat dengan tim kita jadi creep nya bakalan targetin kita semua dan itu gegabah banget kalau level kita masih sekitar di bawah 14 atau 15 lah ya habis sekarang udah 15 udah tinggal push push aja oh disini butterfly nya diajar gue coba buat bantu oh oh azimknya tadi ngeluarin tangan tanah dan langsung terbental dan akhirnya dua-duanya mati guys niat mau bantu tapi mati gue gue pikir tadi hanya sekitar tiga atau dua dua tiga lah ya kita tiga ternyata semuanya guys emang udah saatnya buat war lima lawan lima karena levelnya udah udah di atas di atas 13 ya kebanyakan dan gua disini berhasil ngekill 2 mati tiga minus ya guys ya tapi disini asis gua 8 untuk fighter atau untuk tank memang sebaik lebih baik lagi nggak ngekill banyak juga nggak apa-apa gitu asalkan tank dan dan archernya itu dan maginya berhasil ngekill jadi dia bisa upgrade upgrade item dia gua disini keliatannya ngelag disini gua nggak bisa gerak disini ngelag oh iya disini gue ngelag oke gua sorry banget nih gua ngelag jadi gua diem disini tapi di liat dari map tim gua belum ada yang coba buat maju mereka masih coba buat farming dan mau mau ngalahin Dragon Slayer nya keliatannya buang ngelag disini sorry banget oke udah udah bisa sekarang gua coba dulu masih rada patah-patah dan gua jalan ke atas sekarang oke Dark Slayer nya udah dibunuh gua masih Dark Slayer nya udah dibunuh dan sekarang Oh abyssal Dragon nya diambil sama musuhnya ternyata pantesan mereka nggak keliatan-keliatan di lain ternyata mereka Mereka lagi ngebunuh abyssal Dragon tadinya oke bentar dulu gua eh mah ngelag ternyata ngelag tadi ngelag 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 banget ngelag banget gua tiba-tiba gua gua coba buat farming di lain atas ya tadi Dark Slayer nya udah dibunuh dan abyssal Dragon nya diambil sama musuhnya sekarang gua coba buat ngeret dulu red gaming red gaming lihat dua gua ngeliat zanis tadi disitu jadi gua oh zanisnya coba gue pengen tarung sama zanisnya disini oke gua petang tarung disini sama zanisnya oh bar HP zanisnya nggak keliatan disini oke gua berhasil ngebunuh zanisnya mundur guys mundur 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 hahaha zanisnya berhasil mati sama gua memang nggak bakalan bisa buat duel disitu zanisnya karena gua ultimate gua ini kuat banget guys kalian wajib coba hero lubu ini karena memang lifestyle dari ultimate nya ini membuat darah kalian yang terkuras abys sama damage musuhnya menjadi balik lagi hahaha balik seperti semula lihat HP kuil langsung penuh lagi guys enggak perlu ke best enggak perlu apa Oke gua coba buat maju disini Oh salah gua tadi salah salah buat antisipasi maju tapi gua langsung keluarin ultimate dan gua disini langsung oh oh minus ya setelah gua minus S3 berbanding 4 tapi tadi gua udah coba buat ah seenggaknya dari mereka mati empat tuh udah udah bantuan dari kita ya masing-masing enggak 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 solo kill tapi kelihatannya disini udah bakalan n udah S55 nya mati dan oke thank you banget udah tonton video gue jangan lupa di like comment dan share video liat